Intro Nah terus aku pengen nanya deh sama kamu kan Tadi ngambil ya finance and psychology Kamu ngeliat sebetulnya kedua latar belakang ilmu ini Seberapa efektif sih dalam penerapan bisnis hospitality sekarang Jadi finance and psychology itu kenapa saya ambil Karena I know finance and psychology merupakan dua ilmu mendasar Jadi mau saya kerja dimanapun itu merupakan sesuatu ilmu yang pasti applicable Karena kalau bisa dari finance saya bisa langsung liat portrait of a company secara objektif Jadi bilang ini itu liat angkanya berapa, profitabilitynya berapa, efisiencinya berapa Sedangkan kalau psychology ini saya juga belajar selain dari sekolah saya belajar dari orang tua saya Bagaimana deal with people, bagaimana deal with different situations And you cannot just generalize one treatment to all situations How you manage to struggling between family and business? Go Budita, sehat selalu! Thank you Dealing with family and business yang seperti saya bilang Kalau misalnya dari segi family and family business The best way adalah to make a clear line, a clear boundary This is family matter, this is business matter, this is a family business but doesn't mean you treat your family any less business-like So there's nothing personal if saya dimarahin atau saya dikerasin, it's pretty professional So begitu saya masuk kantor, saya itu benar-benar di treat as a professional, as a team member Dan itu merupakan suatu kunci menurut saya keberhasilan untuk perusahaan-perusahaan, family business yang bisa sustain long generations Karena disitu ada clear boundary dan clear establishment bahwa just because that person is family doesn't mean dia punya specialty Ngomongin soal the new era atau the new travel gitu ya Sudah ada new normal, travelnya juga disesuaikan, di adjust Soal road trip misalnya gitu ya Sebelumnya mungkin kita gak kepikiran, ngapain road trip gitu ya Dan again ketika sekarang infrastrukturnya udah bagus, kamu sendiri pernah nyobain gak dari Jakarta kemana gitu Dan finally, iya juga ya, ini keren banget ternyata Indonesia Dari mana kemana waktu itu, Dita? Kemarin aku dari Jakarta ke Borobudur Udah dua kali actually, mbak And like I said, itu beneran ya It took me six and a half hours Mungkin plus minus, kalau misalnya sampai, aku memang gak berhenti ya Jadi kalau misalnya berhenti mungkin tujuh jam So, berangkat pagi, jam lima pagi sampai around lunch time So to me that's perfect, karena menurut saya, saya lebih suka berangkat pagi karena gak ilang hari sayang kan Betul, 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 jadi start day-nya very early gitu ya Tapi my parents pun udah, nah itu yang my parents dari Jakarta ke Borobudur Ke Bromo, ke Menjangan, ke Ubud, ke Canggu Panjang, ruang tripnya panjang Kamu kan punya Gia, usia masih dua tahun Kan sering juga sama namanya protokol kesehatan, pandemi Kalau saya sebagai ibu-ibu kayaknya lebih parno Nah, gimana caranya kamu supaya manage juga ke keluarga, ke anaknya juga dikasih pengertian Bahwa eh maaf ya harus pakai masker kemana-mana dan sebagainya Gimana tuh cara komunikasi ini? Cara komunikasinya adalah tulip baik dantong Jadi mau gak mau orang tuanya harus rajin pakai masker, rajin cuci tangan Dan juga anaknya dikasih pengertian bahwa kita pakai masker itu untuk kebaikan kamu Dan menurut saya bukan hanya stop dikebaikan ya mbak Tapi merupakan tanggung jawab Kamu tuh tanggung jawab, kamu punya keluarga sekitar Dita, Dita adalah tim bubur ayam diaduk atau tidak diaduk? Tidak diaduk Kenapa gak diaduk Dita tuh? Semuanya langsung lah, yang tim diaduk, wah patah hati Kenapa gak diaduk? Karena aku really enjoy makarin satu-satunya Jadi gak pengen macem-macem Jadi aku enjoy satu-satunya